mengenai mereka itu seolah-olah sudah tahu kapan akhir jaman gitu loh seperti Rina Solihin tadi ya di tab naiknya itu seolah-olah Tuhan Yesus segera datang padahal ya Bapak Ibu Tuhan Yesus aja bilang dalam konteks kodra kemanusiaannya ketika para murid berkata Tuhan kapan akan terjadi akhir jaman itu anak tidak tahu malaikat-malaikat pun tidak hanya Bapak saja yang tahu lalu di kesempatan lain murid lagi bertanya misalnya di dalam kisah para rasul 1 ayat 8 kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel lalu Yesus menjawab kamu tidak tahu waktu kapan yang ditentukan oleh Bapak kemudian di tempat lain Yesus berkata ketika murid-murid bertanya tentang akhir jaman dia hanya mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah sebab kedatangan Tuhan itu seperti pencuri itu kan sudah jelas Bapak Ibu tapi kenapa ada orang-orang yang melampaui Tuhan Yesus loh makanya saya tuh heran saya kalau ada buku-buku ada pernyataan-pernyataan ada ajaran-ajaran yang seolah-olah mereka itu paling tahu tentang kapan akhir jaman itu tentang siapa anti-Kristus itu seolah-olah mereka itu sudah menjadi juru-juru bicaranya Tuhan gitu tapi dalam iman katolik itu sesuatu yang keliru Bapak Ibu jangan kita seolah-olah menjadi juru bicara Tuhan atau kalau dalam bahasa saudara kita yang sebelah ya jangan jadi panitia surga lah ya kan kok seolah-olah jadi juru-juru bicara Tuhan gitu tahu kapan kiamat siapa anti-Kristus dengan serampangan mau ngambil teori dari manapun serampangan ngomong gitu ya apa bedanya Anda dengan yang disebut istilah yang lain disebut dengan istilah yang lain sorry Bapak Ibu ya agak tadi patuh disebut dalam istilah lain sebagai panitia surga apa bedanya Anda? ya sama saja hanya Anda karena mengaku-ngaku sangat alkitabia tapi data yang digunakan ya data spekulatif data konspirasi data-data yang tidak punya dasar terkaitan dengan kitab suci apa yang disampaikan oleh Katere itu sudah sangat mantap untuk mengarahkan kita kepada pengertian tadi Bapak Ibu bahwa tidak ada satupun yang tahu kapan itu hari-hari kiamat siapa itu anti-Kristus sehingga juga ya dalam gereja katoli Bapak Ibu justru menafsirkan kitab-kitab tadi itu yang ada anti-Kristus itu itu sangat hati-hati Bapak Ibu jadi tidak sembarangan nuduh-nuduh itu harus kembali ke konteks kitab sucinya seperti yang saya bahas semalam Bapak Ibu mengenai patung ya Bapak Ibu ya harus lihat konteks dulu nih situasi dulu itu terjadi apa situasi apa kok bisa ada itu lalu ditafsirkan ke kehidupan kita sekarang jadi gitu tapi saya kira begini Bapak Ibu mereka membicarakan akhir jaman-akhir jaman seolah-olah mereka adalah Tuhan itu ya hanya untuk marketing aja supaya bukunya laku Youtubenya, viewernya banyak soal kebenaran ya mereka nomor dua kan yang penting pertama-tama itu cuan dulu simpati dari orang yang juga sama-sama tanda petik mohon maaf ini dungu itu saja yang mereka tampung ya oke nah kita buat satu putaran lagi Bapak Ibu baru nanti kita closing statement karena saya memang membatasi waktu untuk live ini supaya tidak terlalu panjang saya berikan terlebih dahulu untuk closing statement dari Pak Suto silakan Pak Suto halo Pak Suto aku nanggapin tere dulu Bung Gea oke sekaligus closing statement ya Pak ya ya oke silakan siap jadi yang Mbak Tere bilang itu benar ya Bapak pun tidak tahu kapan waktunya gitu loh sedangkan Bukat Tore bukan Bapak bukan Bapak anak-anak anak-anak pun tidak tahu anak dari para malaikat ya oh iya sorry anak pun tidak tahu hanya Bapak yang tahu gitu sorry sorry sudah dikoreksi ya jadi anak pun tidak tahu hanya Bapak yang tahu jadi di Katolik itu kawan-kawan semua yang di luar Katolik ya non-Katolik itu horoskop itu tidak boleh terus apa namanya peramal-peramal tidak boleh ya itu penyesatan sodiak sodiak tidak boleh harus dipakam itu ya tidak boleh apa perbintangan segala macem itu tidak boleh karena itu apa namanya harus ditolak benar-benar harus ditolak ya agar mengerti kawan-kawan semua anak-katolik itu jadi apa namanya ya seperti tadi Mbak Tere bilang bahwasannya ketika pengantin itu mau datang ya kita harus siap-siap ketika kita diundang itu harus siap-siap jangan sampai Dian itu tidak ada tidak ada minyaknya gitu tidak ada minyaknya jadi persiapan itu harus matang bagaimana persiapan itu ya dengan kehendak Tuhan kita benar-benar harus taat ya bukan semau gue untuk apa memproyeksikan terus meramalkan ya seolah-olah menakut-nakuti gitu sedangkan karya keselamatan itu suka cita loh karya keselamatan itu suka cita bukan menakut-nakuti Kristus aja selalu bilang 365 kali loh Kristus bilang jangan takut setahun itu sebanyak 365 hari artinya setiap hari Kristus selalu memberitahu kepada kita menenangkan kita memberikan damai kepada kita jangan takut dengan mengatakan seperti itu artinya ya ini sudah kena penalti berkali-kali ini Rina Solihin ini ya karena meramal itu sudah sudah penyesatan ya terus apa namanya melanggar gandak Tuhan dibilang jangan takut malah nakut-nakutin orang sampai saking takutnya itu itu Bung Yeka itu selalu minum anggur cap orang tua dari Ratu Elisabeth itu karena ditakut-takutin terus sama Rina Solihin ini ya dengan ramalan-ramalan brutal itu ramalan brutal namanya tafsir-tafsir brutal ya kan nah harus harus diketahui juga kawan ya bahasanya tadi saya kutip ini dari paman julis tersimbolon itu ya bahasanya penyesat-penyesat itu roh-roh kuasa kegelapan itu yang anti-kris itu akan selalu di bawah ya kaki bunda Maria itu kan ada itu gambarnya ular tua di diinjaknya kan gitu ular tua itu kan lambang daripada setan ya atau pengajar-pengajar sesat ya kan anda sendiri selalu bertentangan menolak bunda Maria ya itulah karena tanpa disadari kawan-kawan yang di luar katolik ya tanpa anda sadari anda itu dalam pengaruh dalam kontrol kuasa kegelapan karena selalu menentang daripada ajaran-ajaran dan kehendak Bapak gereja atau kehendak kristus itu sendiri seperti itu itu closing statement saya sekali lagi ya hendaklah ya berpikir baik dan mengerjakan dengan taat apa kehendak Tuhan ya caranya bagaimana carilah sumber informasi secara benar yang hanya ada di katolik karena katolik itu adalah sumber primer sumber daripada peradaban kehidupan manusia dari awal sampai sekarang dan yang akan datang terima kasih Bung Gaya lanjut oke terima kasih Pak Dwi sekarang Pak Suto silahkan Pak Suto closing statementnya Pak Suto ya saya hanya bisa menyampaikan kepada saudari Rina Solikin dan saudara kami yang sebangsa setanah air yang mengaku dalam satu saudara satu kristus satu gereja yang kudus dan satu tritunggal ini kita harus cari akarnya sama-sama tritunggal pun ada yang akarnya beda harus kita cari akarnya itu ajaran tritunggal itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul rasul mana yang mengajarkan ajaran dari dominasi Anda cari dulu jangan hanya mau mendengar kepada manajemen marketing Anda bahwa kita ini berdoa hanya kepada Tuhan Yesus Yesus yang mana karena ada Yesus Barabas ada Yesus pemain bola dari Spanyol dan ada Yesus yang dari Filipin ada Yesus yang dari Papua Nikini kita harus cari akarnya Tuhan Yesus itu yang diajarkan melalui tonggaknya rasul siapa rasul Petrus atau rasul Andreas atau rasul Romonaka itu harus hati-hati kita ini rantingnya dari buah anggur rantingnya itu ranting dari anggur yang murni atau anggur yang cabangnya sudah dipotong lepas dan dibuang baru Anda tajak mengaku bahwa ini akarnya anggur yang berasal dari tubuh Yesus hati-hati jangan gampang mengklaim diri Anda bahwa Anda ajaran dari Tuhan Yesus yang diajarkan melalui roh kudus roh kudus harus kita uji menguji roh kudus tidak kita terima malam ini terus besok pagi atau besok sore jadi percaya kita kita harus kita uji perjalanan katolik roma menguji akan kejadian kejadian yang menjadikan mucijat gereja itu bisa ratusan tahun bisa ribuan tahun cara mengujinya jadi kita harus hati-hati kembalilah kepada ajaran gereja yang satu kudus katolik dan apostolik yang ambil kejadian kejadian yang tidak untuk